Buah kurma ya, persis sekali buah kurma Mohon, yuk Insya Allah Di mana neng? Neng icageng bernyak Alhamdulillah Insya Allah Mohon Oh, dipasang tante? Alhamdulillah Alhamdulillah Ayah, ayah Tante, ngajang tante, dite Awek Adul-adul, kene Nanyakan buyut Ngaran nate buyut Marekenda didio Abid nate apa Gitu Ya, ini poparemnya Alu sehatu, maaf pemandangan Ini, nge-nge-nge-nge Ini, nge-nge-nge-nge Itu berarti, namun, blok-t Blok naun, ya Oh, blok cari ini Oh, blok cari ini Oh, karo iya Oh, tidih itu danya Iya mah, kak Tadi tanya, maka Tari kolot lah, sirap dinanya Tadi tanya Aduh, yang ponamnya Asal wara-raasta Yang ini, ya Kurang dienal Malar sepeni, ya Nge-jauh, ya Nah, teman-teman Saya sekarang berada di Blok cari ini Ini namanya Blok cari ini Masih daerah Kampung Cilinsir Kampung Cilinsir Kecamatan Rancah Kabupaten Cial Ini sama juga Teman-teman Sekarang sudah Padi mulai menguning Dan ini sangat bagus sekali Luar biasa, nih Sebentar lagi Petani yang berada di sini Ini akan Panen Sudah mulai tersenyum Melihat keadaan Alam yang berada di sini Dan Saya akan berjalan Menuju ke sana Teman-teman tuh Di Sebelah sana itu Ada Sebuah masjid Sebentar lagi Saya akan melaksanakan Surat asar, ya Di Masjid sana Itu sudah Bloknya Namanya Blok Tari Kolor Yuk Anda perhatikan Sepanjang Perjalanan saya Untuk Menikmati Suasana Yang sangat Indah ini Suasana yang sangat Indah Sejuk Dan damai Kebetulan ini Sore hari Ubaranya mulai Sejuk Dan Burung-burung Kelihatan Beterbangan Ya walaupun Hanya sedikit Kalau memang Terlalu banyak Ini bisa jadi Hama Untuk padi Tapi Alhamdulillah Kita Seperti di daerah saya Kalau daerah saya Di Terumuni Atau Diganggu oleh Burung-burung Dan disana itu Teman-teman tuh Di tengah Sawah itu Ada sebuah rumah Yang sangat Antik Yang sangat Antik Kalau memungkinkan Saya akan kesana Teman-teman Yuk simak Videonya Sampai Seleseng Sambil kita Mengingat Kepada Keagungan Allah Nah ini Teman Ini Kalau ini Padi biasa Kalau di Kampung saya Ini namanya Padi Neti Kalau itu Agak berbeda Ini yang Namanya Padi Ketan Pare Ketan Nah Ini Pare Ketan Jadi Warnanya Agak Kuning-kuningan Mohon Isya Allah Jangan Lih Bumi Didinya Sisi Sawah Iya Ketemu Kenalan Teman-teman Alhamdulillah Orang sini Ramah-ramah Walaupun Di perjalanan Bertanya Bertanya Yuk kita Belok ke Sebelah Kiri Teman-teman Ini Suasananya Sangat Indah Sekali Dan Saya akan Menuju Jalan Setapak Nah Jalan Setapak Mudah-mudahan Dengan keberanian Saya untuk Bersilatur Ini ke Orang-orang Dan Semenjak Saya menjadi Youtuber Teman-teman Jadi banyak sekali Kenalan-kenalan Yang baru Ternyata Ternyata Orang kampung Itu tidak Asing Kalau ada Orang datang Jarang yang Curiga Dianggapnya Kamu biasa Walaupun Perkenalannya Baru-baru Itulah Keramahan Orang-orang Yang berada Di desa Nah itu Di sana Teman-teman Ada Sebuah rumah Sebuah rumah Yang sangat Indah Ini agak Terkencil Dari Daerah lain Sangat Indah Sekali Ini kolam Juga Apa Ya itu Kayak Pasronda Itu Dan Pengairannya Sudah Teratur Luar biasa Bagusnya Nah Ini Tumat Ini Satu-satunya Rumah Yang jauh Dari Keramaian Orang Menarik Alhamdulillah Saya berjalan Kesini Atau Luar biasa Pematang Sawahnya Disini Sudah Sedikit Agak Di tembok Kalau Kesanannya Tidak Tau Waduh Enak Sekali Sambil Nge-liwet Di sana Terus Saya Ingatkan Kepada Teman Teman Bahwa Inilah Perputaran Hidup Memang Kalau pertanian Disini Masih Terpelihara Kalau Saya Memprediksi Untuk Umur Saya Masih Ada Di Muka Bumi Ini Atau Tidak Ya Allah Alam Kesana Itu Apakah Tanaman Padi Dan Pesawahan Yang Seperti Ini Masih Terpelihara Atau Tidak Wallahu Alam Wallahu Alam Yang jelas Mudah-mudahan Negeri kita Kontur alamnya Tidak Berubah Sehingga Kita Bisa Mewariskan Kepada Anak Kutu Jangan Sampai Anak Kutu Kita Tidak Mendapatkan Atau Tidak Mengetahui Bentuk Daripada Buah Padik Karena Memang Sudah Diekspor Dari Luar Buk Power 6 Inilah Teman-teman Blok Caringin Tepatnya Itu Silungsir Dan Disana Itu Ada Sebuah Bukit Kecil Disana Itu Terkenal Ada Seorang Tepat Sepuh Yang Bernama Buyut Sulalaksana Yuk Kita Lanjutkan Perjalanan Ini Teman-teman Nah Anda Dimanjakan Dengan Pemandangan Yang Indah Karena Memang Padi Di sawah Ini Sangat Bagus Kali Kalau Ada Waktu Kapan-kapan Saya Silatur Ini Ke rumah Yang Ada Di Sana Tadi Karena Sudah Sore Saya Saya Belum Melaksanakan Salat Asat Mungkin Nanti Saja Yuk Simak Selanjutnya Tapi Jangan lupa Anda Untuk Menekan Tombol Subscribe Like Dan share Kepada Teman-teman Anda Sebagai Perwujudan Daripada Dukungan Terhadap Channel Saya Di Sini Terima kasih Atas Segala Perhatian Yuk Kita Lanjutkan Perjalanan Terima kasih Ya Di Percepat Saja Teman-teman Karena Memang Sudah Sore Ini Dari Pagi Saya Jalan-jalan Terus Teman Mumpung Ada Waktu Sisa Waktu Dalam Kerja Saya Sedikit Untuk Memanjakan Mata Saya Ini Buah Jambe Nah Ini Buah Jambe Teman-teman Warnanya Merah-merah Tapi Pendek Jambena Ini Jambenya Jambe Hias Ini Juga Mengindahkan Indah Sekali Ini Persis Buah Tidak Tau Ya Kayak Yang Enak Buah Tapi Hiasan Saja Jadi Allah Memberikan Keindahan Dan Hiasan Di Dunia Ini Sengaja Untuk Manusia Dijadikan Sebagai Alat Untuk Bertapak Walaupun Ini Kampung Sebelah Teman-teman Tapi Saya Sudah Tidak Asing Lagi Karena Ini Tempat Masa Kecil Saya Waktu Dulu Saya Pernah Nyantri Ngalong Disini Dari Daerah Panglumasan Kecil Ini Jadi Sebelah Arah Sana Itu Teman Ada Sebuah Pesantren Nanti Kalau Sudah Sampai Namanya Yaitu Pesantren Manarul Uda Disanalah Saya Pernah Mencari Ilmu Tapi Sayang Ngajinya Tidak Tamat Sehingga Saya Tidak Mendapat Peringkat Ajangan Tapi Gak Apa-apalah Yang Penting Saya Berkelakuan Baik Dan Mau Beribadah Luar Luar Biasa Banyak Burung Burung Temanku Di Atas Yang Listik Itu Ternyata Banyak Burung Yang Bertenggit Cuman Memang Tidak Sampai Walaupun Di Jom Nah Ini Ada Kecil Kecil Banyak Burung Burung Yang Ada Di Kampung Luar Luar Biasa Inilah Hilalang Hilalang Ini Mudah-mudahan Menjadi Hiasan Buat Pandangan Mata Tanah Tanah Airku Indonesia Indonesia Negeri Elo Anakku Cinta Asik Sekali Teman Itu Ada Sebuah Bubuk Walaupun Kecil Itu Kalau Siang Hari Bisa Kita Istirahat Di Sana Sebenar Kita Sampai Kesana Sambil Saya Foto-foto Di Sekeliling Ini Saya Mohon Ijitnya Secara Batin Aja Teman-teman Karena Memang Keputna Ini Kepater Istirahatan Dan Sekelilingnya Kalau Saya Ada Waktu Memang Kesana Di Sana Itu Ada Bubuk Yang Dipelihara Ada Ikannya Lagi Burung-burung Peterbangan Teman-teman Sudah Sampai Lagi Ini Tempat Semula Ini Saudara Saya Teman Sampai Jakarta Ayo nanti sabar hadirkan dia Dua mingguan Oh itu dua mingguan emang nyata Yaudah banget Kemana cik guru Mas Siapa? Telur